Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Pada kelas teori bahasa dan otomata Kali ini kita akan membahas mengenai otomata hingga Capaian pembelajaran dapat memahami konsep dari otomata hingga Dapat menerapkan otomata dalam studi kasus sederhana Konten yang ada di dalam pertemuan kali ini Yang pertama gambaran informal dari otomata hingga Aturan-aturan dasar Dan yang terakhir adalah protokol Kita masuk ke gambaran informal otomata hingga Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh masalah di dunia nyata Di mana otomata hingga ini memegang peranan penting dalam pemecahannya Kita akan membahas mengenai protokol-protokol yang mendukung Contohnya adalah electronic money Yaitu jenis file yang dapat digunakan oleh pembeli untuk membayar barang-barang yang dibeli di internet Dan dapat diterima oleh penjual karena ada jaminan bahwa uang tersebut adalah nyata Penjual harus mengetahui bahwa file tersebut asli dan bukan merupakan salinan File yang sama yang dapat digunakan untuk pembayaran berulang kali Keaslian file tersebut merupakan sesuatu yang harus dijamin oleh pihak bank Dan oleh kebijakan kriptografi Pihak bank yaitu pihak ketiga harus mengeluarkan dan mengengkripsi file uang tersebut sedemikian rupa Sehingga kejadian pemalsuan tidak lagi menjadi permasalahan Selain itu bank juga memiliki tugas penting yang kedua yaitu Bank harus menyimpan database dari seluruh uang sahi yang telah dikeluarkannya Sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk memastikan bahwa file yang telah diterima Merupakan uang nyata dan dapat ditambahkan pada akun miliknya atau rekening milik penjual ini Untuk menggunakan uang elektronik, protokol-protokol harus diarahkan sedemikian rupa Agar pemakaian uang dalam berbagai cara seperti yang diinginkan oleh pengguna dimungkinkan Di sini kita akan membahas contoh sederhana mengenai protokol uang elektronik yang tidak baik Memodelkannya dengan otomata hingga Serta menunjukkan bagaimana konstruksi-konstruksi pada otomata dapat digunakan untuk memeriksa protokol tersebut yang memiliki bank Kita masuk ke aturan-aturan dasar Jadi dari contoh permasalahan tadi Uang elektronik terdapat tiga partisipan yang dapat kita simpulkan Berarti kita punya penjual, pembeli, dan bank Demi kemudahan kita akan menganggap bahwa hanya ada satu file uang yang eksis Jadi untuk menyederhanakan studi kasus ini Kita sembunyikan di sini hanya ada Kita membahas hanya satu file uang Pembeli dapat memutuskan untuk Ini aturan-aturannya Pembeli dapat memutuskan untuk mentransfer file uang ini kepada penjual Yang kemudian akan menguangkannya atau mencairkannya Mencairkan dari bank Yaitu meminta bank untuk mengeluarkan file uang yang baru Yang sekarang menjadi milik toko dan tidak lagi menjadi milik pembeli Lalu penjual mengirimkan barang kepada pembeli Pembeli dapat pula membatalkan file tersebut Dengan kata lain pembeli dapat meminta bank Untuk mengembalikan uang pada rekeningnya Yang membuat uang tersebut tidak jadi dibelanjakan Itu aturan-aturan dasar Nah dari tiga partisipan tadi Kita bisa mendefinisikan interaksi Interaksi mereka menjadi lima peristiwa yang penting Yang pertama Pembeli memutuskan untuk membayar Atau to pay Kemudian mentransfer To transfer uang ke penjual Yang kedua Pembeli dapat membatalkan atau cancel pembelian Uang dikirim ke bank Disertai pesan bahwa jumlah uang tersebut ditambahkan kembali ke rekening pembeli Yang ketiga Penjual mengirimkan atau ship Barang kepada pembeli Yang keempat Penjual menguangkan atau mencairkan Rhythm uang tersebut Uang tersebut dikirim bank dengan permintaan bahwa nilainya diberikan kepada penjual Yang kelima Bank mentransfer uang dengan cara membuat file uang baru yang telah di-encrypti dan mengirimkannya kepada penjual Jadi ini seperti batasan peristiwa dari tiga partisipan ini Jadi pembeli, penjual, dan juga pihak bank Lalu protokol Nah, ketiga partisipan tadi itu harus bertindak secara hati-hati Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Misalkan kita membuat praduga Bahwa pembeli dapat saja melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab Bisa saja pembeli berusaha mengkopi file uang Dan menggunakannya untuk membayar berulang kali Atau belanja di sana, belanja di sini, dan seterusnya Atau untuk membayar tapi kemudian membatalkan Sehingga Barang-barang dapat didapatkan secara gratis Karena si penjual tadi sudah terlanjur mengirim barang tersebut Begitu Lalu bank harus juga bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu Jika tidak ada bank, maka kehilang Jika bank tidak dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut Maka bank akan kehilangan fungsinya Bank harus menjamin bahwa dua orang penjual Tidak dapat mencairkan dua file uang yang sama Jadi misalkan ada satu file uang Penjual A sudah mencairkan file uang ini Tentu saja seharusnya penjual B tidak bisa mencairkan file ini juga Seperti itu Dan harus melarang suatu file uang dibatalkan sekaligus dibuangkan Jadi juga tidak bisa Misalkan ada uang yang sudah dibatalkan Tapi masih bisa diuangkan, itu tidak boleh Lalu penjual pun harus berhati-hati Ia seharusnya tidak mengirim barang Sampai yakin bahwa barang-barangnya dibayar dengan uang yang sahih Protokol semacam ini dinyatakan sebagai otomata hingga Setiap stata mewakili situasi Di mana salah satu dari ketiga partisipan tersebut mungkin berbeda Dengan demikian, stata mengingat bahwa Peristiwa penting tertentu telah terjadi Dan peristiwa lainnya belum terjadi Peralian antar stata atau state Atau kondisi Terjadi ketika salah satu dari kelima peristiwa yang disebutkan di atas terjadi Jadi Lima peristiwa ini ya Nah ini Terjadi Oke Balik lagi Kita akan menganggap peristiwa-peristiwa tersebut sebagai faktor eksternal Bagi otomata yang mewakili ketiga partisipan Meski partisipan bertanggung jawab memicu terjadinya satu atau lebih peristiwa tersebut Hal yang terpenting dalam problema ini atau studi kasus ini adalah Urutan peristiwanya Urutan peristiwa yang terjadi bukan siapa yang memicu peristiwa tersebut Nah gambar ini menunjukkan representasi ketiga partisipan tadi Yaitu penjual, pembeli, dan yang terakhir adalah pihak bank Dengan menggunakan otomata Pada diagram tersebut kita hanya melihat peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi partisipan Contohnya aksi membayar hanya mempengaruhi penjual dan pembeli Kita lihat penjual, ada bayar, pembeli, ada bayar juga Bank tidak mengetahui bahwa uang telah dikirimkan kepada penjual Bank mengetahui fakta itu ketika penjual menguangkan atau menyairkan uang tersebut Kita bahas satu persatu Yang pertama adalah pihak bank State awal atau state mula adalah state satu Di sini ya, state satu Stata ini mewakili situasi di mana bank menerima file uang yang ditanyakan Tetapi belum menerima permintaan untuk mencairkan atau membatalkannya Jika permintaan pembatalan dikirimkan oleh pembeli Maka bank akan mengembalikan uang ke rekening pembeli Jadi dipilih batal dan bank ini akan masuk ke state atau stata dua Nah, stata dua ini mewakili situasi di mana file uang dibatalkan Lalu bank bertanggung jawab untuk tidak akan meninggalkan state dua Sekali state tersebut dimasuki Karena bank harus melarang uang yang sama dibatalkan lagi Atau dibelanjakan oleh pembeli Jadi ketika sudah masuk state ini Mereka tidak bisa ke state tiga Jadi dari sini cuma searah saja Tidak bisa balik lagi ke state satu atau mengarah ke state tiga Jadi tidak bisa Peristiwa lainnya adalah Bank dapat saja menerima permintaan Untuk menguangkan dari penjual ketika bank berada di state satu Jadi di sini state satu Dia dapat permintaan dari pihak penjual untuk menguangkan tersebut Maka bank akan berpindah ke state tiga Lalu dengan segera mengirim pesan transfer kepada penjual Beserta file uang baru yang sekarang menjadi milik penjual Setelah mengirim pesan transfer bank akan pindah ke state empat Nah, setelah transfer maka pindah ke state ini Di state empat, bank tidak akan menerima pembatalan lagi Maupun pencairan yang diminta pembeli Dan juga tidak akan melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan file uang tersebut Seperti itu Lalu untuk yang partisipan penjual Sementara bank selalu mengerjakan hal-hal yang benar Sistem yang dimiliki penjual ini memiliki beberapa kekurangan Nah, apa saja itu? Yang pertama, bayangkan bahwa pengiriman dan operasi keuangan dilakukan secara terpisah Sehingga ada kesempatan kegiatan pengiriman dilakukan sebelum Sesudah atau selama proses pencairan uang elektronik ini Kebijakan tersebut memungkinkan penjual berada pada situasi Di mana ia telah mengirim barang Tapi ternyata uangnya ini palsu atau tidak bisa dicairkan Seperti itu Kita bahas ya Penjual dimulai dari state A Ketika pembeli memasang barang dan membayar Penjual akan memasuki state B Nah, ini ketika ada pembayaran maka masuk ke state B Pada state ini Penjual mulai proses pengiriman sekaligus pencairan uang Jika barang-barang dikirim terlebih dahulu Dikirim dari state B Ini ada dua panahnya Ke kanan atau ke bawah Ke kanan adalah menguangkan, ke bawah adalah mengirimkan Misal dia mengirim terlebih dahulu Maka akan masuk ke state C Di mana ia atau pihak penjual harus menguangkan uang dari bank terlebih dahulu Ini masuk Menguangkan masuk ke state E Dan menerima transfer file uang yang equivalent dari bank Transfer masuk ke state G Seperti itu Alternatif lain Jadi cara lain Penjual dapat mengirim pesan untuk menguangkan terlebih dahulu Jadi kita balik lagi Bahas dari state B Banknya ini Sorry, bukan bank Penjual Penjual ini memilih untuk mencairkan dana terlebih dahulu Lalu masuk ke state D Dari state ini Penjual dapat mengirimkan barang Berarti ke sini, ke bawah Mengirimkan barang dan masuk ke state E Atau Penjual bisa milih Oh saya mau ini Transfer uang Transfer dulu Menerima transfer uang dari bank Berarti dia akan masuk ke state F Dari state F ini Kita berharap penjual akhirnya akan mengirimkan barang Dan hal itu akan menempatkannya di stata G Langkah selanjutnya adalah mengirim barang Baru dia akan masuk ke state G Di mana transaksi ini berakhir Opsi lain Pada state E tadi Penjual menunggu Transfer dari bank Nah Sayangnya barang-barang ini itu sudah terlanjut dikirim Jadi jika nanti proses pencairan atau transfer gagal Maka penjual itu akan rugi Karena barangnya sudah terlanjut dikirim Tapi duitnya enggak cair Seperti itu Lalu kita bahas kepartisipan Untuk dari sisi pembeli Nah Untuk Automata sisi pembeli ini lebih simple ya Karena hanya ada satu aja state-nya Dan merefleksikan kenyataan bahwa pembeli dapat melakukan apapun Apapun ini apa Yaitu Pembeli dapat membayar dan membatalkannya di sembarang waktu Dan untuk tujuan apapun Dan tetap berada pada state sendiri Atau Alone state Setelah setiap transaksi Jadi dia state-nya kan ini satu Kalau dia bayar Sesuai panah Balik lagi ke state ini Kalau misalkan dia pilih Batal Balik lagi ke state yang sama Seperti itu Jadi alone state Ini daftar pustaka yang saya gunakan Lalu kita masuk ke soal evaluasi Jadi silakan Buatlah studi kasus permasalahan sederhana di dunia nyata Yang simple aja Nggak usah yang terlalu rumit-rumit Yang simple saja Lalu gambarkan dengan otomata sesuai contoh yang ada pada materi ini Dan di dalamnya harus memuat aturan dasar Lalu interaksi dari tiap partisipannya ditentukan Dan yang terakhir ada protokol atau otomata hingga Nah protokolnya itu tadi yang mana Protokolnya ini yang gambar dari otomata tadi Jadi misalkan Studi kasusmu Partisipannya ada dua Ya sudah Berarti kalian menggambarkan dua Dari dua sisi saja Misalkan dari sisi Pembeli dan penjual Seperti itu Kalau dicontoh studi kasus disini Ada tiga partisipan Yaitu penjual, pembeli, dan bank Jadi nanti digambar Seperti ini Oke baik, jika ada pertanyaan Mengenai materi hari ini Silakan langsung ditanyakan di grup WA Atau di forum diskusi di e-learning ELITAC Sekian dulu Pembahasan kali ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!